Tangan sebelah saya berasa tebas bersama pundak sebelah kiri. Terus mata saya kalau dikejamkan itu terasa ketarik gitu kalau dia bawa tidur. Baik Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu-Ibu si Tungorang. Umurnya Ibu? Umurnya 40 tahun. Oke Ibu, terima kasih sebelumnya sudah datang ke rumah terapi medical hacking. Ibu datang ke rumah terapi medical hacking dengan keluhan kesehatan apa ini? Apa yang dirasakan? Yang saya rasakan tangan sebelah saya berasa tebas bersama pundak sebelah kiri. Terus mata saya kalau dikejamkan itu terasa ketarik gitu kalau dia bawa tidur. Oke, ada lagi Ibu? Keluar kesehatannya? Gitu saja? Gitu saja. Baik, saya ulangi lagi Ibu ya. Tangan kirinya ya. Tangan kiri dan pundak sebelah kanan terasa kebas. Dan mata juga ketika dipenjamkan terasa sakit ya seperti ada yang ketarik. Iya. Nah, setelah terapi di rumah terapi medical hacking gimana Ibu perasaan ini? Boleh nggak diceritakan sedikit kepada pemirsa ini? Setelah pertama saya awal terapinya, kalau di terapi, tangan saya udah terasa enakan. Lalu pundak saya udah terasa nggak kebas lagi. Oke, udah nggak kebas lagi Ibu ya? Matanya tuh langsung enak juga waktu tidur. Matanya langsung enak. Iya. Pertama-pertama awalnya kita sama rumah terapi medical hacking ini. Jadi secara keseluruhannya udah ada perkembangan lah Ibu ya. Dan ada kemajuan ya Ibu ya. Nah Ibu, boleh nggak minta ini, referensikan kepada pemirsa nih yang kira-kira mempunyai perkembangan yang sama kepada Ibu untuk berobat ke rumah terapi medical hacking ini. Boleh dibantu Ibu? Buat teman-teman yang di luar sana yang merasa perasaannya sakit, tak kebas, entah biar takut. Bu, mari kita berobat ke rumah terapi medical hacking. Oke, terima kasih Ibu. Nah ini kita doakan Ibu ya, semoga sehat selalu lah ya. Amin. Semakin membaik dari hari ke hari. Kita ucapkan terima kasih. Ibu-ibu udah bersedia meruangkan waktu untuk pengambilan testimoni. Kita ucapkan terima kasih Ibu ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang.